Istilah child free lagi diomongin dimana-mana, mungkin karena salah satu influencer asal Indonesia membicarakan dan mengkampanyekan istilah child free itu sendiri. Tapi disini aku gak akan menyalahkan ataupun mendukung, jadi aku akan bersikap netral dan memberikan beberapa pandangan dan prospektif aku pribadi kenapa orang akhirnya memilih untuk child free. Jadi sebelumnya aku akan mengenalkan apa itu child free. Child free itu adalah ketika seseorang atau seorang wanita atau pasangan yang memilih untuk tidak ingin memiliki anak walaupun dia bisa. Beda ya sama orang yang dia gak pengen punya anak karena memang belum waktunya atau memang ya karena masalah kesehatan dan lain-lain akhirnya tidak bisa memiliki anak. Jadi beda dengan hal itu. Jadi kalau child free itu adalah memang keputusan dari pasangan itu yang gak ingin punya anak. Walaupun dia bisa. Dan fenomena child free itu atau memilih untuk tidak memiliki anak sebetulnya bukan hal baru. Jadi sejak abad ke-16 sejarah child free itu sudah tercatat. Wanita di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Kanada, dan Australia sudah memulai fenomena child free ini. Pada masa itu wanita mulai tertarik untuk membangun rumah tangga yang mandiri dan hanya fokus pada pekerjaan dan memperoleh penghasilan. Hal ini berbeda sebetulnya dengan masa sebelumnya yang dimana remaja itu sudah bisa menjadi ibu dan menikah pada usia muda. Menurut Washington Post, 22% warga Perancis pada era tersebut memilih untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak. Ada pun beberapa penyebab lainnya seperti pilihan pribadi, kondisi ekonomi, budaya, dan masalah kemandulan. Selain itu bersumber dari buku No Kids, The 40 Reason for Not Having Children, karya Corin Mayer yang menyoroti banyak hal tentang alasan seseorang memilih untuk tidak memiliki anaknya. Jadi Corin Mayer ini mengungkapkan beberapa hal mulai dari masalah finansial, masalah kesehatan, ada beberapa yang memilih untuk tidak memiliki anak karena peduli terhadap lingkungan. Tapi menurut data yang aku kumpulkan, sebuah studi dari Universitas Princeton dan Universitas Stony Brook menemukan bahwa orang tua yang memiliki anak atau orang tua yang tidak memiliki anak sebetulnya memiliki tingkat kepuasan hidup yang sama. Jadi tingkat kebahagiaan itu bukan diukur dari punya anak ataupun tidak punya anak, tapi kebahagiaan itu adalah tentang seberapa kalian bersyukur, seberapa kita bersyukur atas apa yang kita punya. Tapi balik lagi, child free is choice. Kalian bebas memilih untuk mau punya anak ataupun tidak punya anak. Hanya saja akan menjadi masalah kalau kita tidak memiliki sesuatu yang itu sifatnya personal atau choice dan kita mengkampanyekan hal itu yang itu juga apalagi bersifat tabu di negara Indonesia. Dan cukup bertentangan juga sebetulnya dengan norma-norma yang di Indonesia apalagi ada istilah banyak anak, banyak rezeki. Dan terlebih ketika kita menyalahkan sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu tidak tahu salahnya di mana. Padahal bisa jadi emang kitanya yang belum mengerti dan paham cara kerjanya. Contoh ya, ketika kita mau membeli mobil termahal di dunia sekalipun, kalau kitanya tidak mengerti cara nyetir atau tidak mengerti cara kerjanya, ya jangan salahin mobilnya. Padahal mobil itu sudah keren banget, sudah bagus banget. Karena ketika kalian memilih untuk melakukan sesuatu, maka kalian harus siap dengan konsekuensi yang harus kalian ambil. Ketika kalian memilih untuk punya mobil mahal sekalipun, maka ya harus siap bahwa kalian harus bisa nyetir dan kalian harus bisa memahami cara kerja dashboardnya seperti apa dan lain-lainnya. Misalnya dalam hal anak, ketika kalian memilih untuk memiliki anak, maka ya pelajari cara kerjanya bahwa anak itu butuh disayang, anak itu butuh dipenuhi kebutuhan psikologis dasarnya. Sehingga ketika kalian memahami cara kerjanya, maka ya kebahagiaan akan kalian dapetin, sama kayak mobil. Kalau misalnya kalian memahami cara kerjanya, maka bisa jadi kalian akan mudah kemana-mana, kalian akan mudah untuk pergi kemanapun dengan transportasi yang kalian punya. Karena jujur sih, ini pendapat aku pribadi, di beberapa hal ketika aku mendapati klien ketika konseling, maka banyak juga yang ketika memilih punya anak, tapi dia nggak tahu cara kerjanya dan nggak tahu cara mengasuh anak itu seperti apa. Dan aku nggak setuju sih sama orang yang memilih untuk punya anak, tapi yang nggak tahu anaknya mau diapain. Jadi balik lagi, itu semua choice, itu ada pilihan, tapi kalau menurut agama yang aku anut, memiliki anak memang bisa bikin hati tenang. Ditambah lagi, ya minimal ada yang doain ketika kita ngejalanin kehidupan setelah kehidupan ini, asalkan kita ngerti cara kerjanya. Oke, itu dari aku, semoga bisa manfaat teman-teman semuanya. Aku Aslam, terima kasih sudah mendengarkan.